Mana yang lu pilih kecil tapi bisa nyelip-nyelip? Atau yang panjang tapi bisa beragam gaya? Atau yang kuat dan fleksibel? Pilih Insta360 Ace Pro atau Insta360 Go 3 atau Insta360 One X3. Mana yang paling sesuai dengan gaya ngonten lu? Let's check it out! Oke jadi di video ini gue akan segmentasikan per kamera berikut dengan kelebihan dan kekurangannya. Dan di akhir video akan ada segmen di mana gue merekomendasikan tiap kamera ini cocok untuk profil konten creator seperti apa aja. Oke kita mulai dengan kelebihan dan kekurangan dari Insta360 Ace Pro. Kelebihan dari Insta360 Ace Pro tentu image quality karena memiliki sensor yang paling besar yaitu 1x1.3 inch. Nah lebih besar dibandingkan Go 3 dan juga X3. Nah Ace Pro juga bisa menghasilkan video beresolusi 8K. Sedangkan yang lain seperti X3 itu hanya sampai 5,7K untuk video 360 derajatnya dan Go 3 hanya 2,7K. Image sensor yang besar sangat berpengaruh pada kualitas dari Ace Pro yang memberikan dynamic range yang lebih luas dan mode HDR otomatis yang terimplementasi sampai pengaturan 30 fps. Hasilnya memberikan gambar yang cerah dan tidak terasa seperti komputer gitu loh. Nah bedanya dengan X3, fitur HDR itu terpisah di menu yang berbeda dan kualitasnya sih oke. Tapi Ace Pro lebih oke lagi karena terlihat sedikit lebih nyala nih gambarnya. Nah kelebihannya lagi Insta360 Ace Pro itu juga memiliki kemampuan low light yang mumpuni dengan mode pure video. Dimana ini salah satu poin yang paling membedakan antara Ace Pro dengan X3 dan juga Go 3. Dan kelebihan lain yang gak mungkin kalau gak dimention yaitu kemampuan AI nya. Terutama untuk AI Highlight Assistant. Dan momen kunci jadi secara otomatis itu dapat tertanda oleh AI. Sehingga lu bisa tahu dari klip lu detik keberapa yang paling penting dan lu bisa ambil dan buang yang gak perlu sehingga save storage lu. Minusnya ini lensnya gak removable jadi musih hati-hati. Gue udah buat video yang dedicated untuk bahas detail Insta360 Ace Pro ya. Jadi langsung cek aja dengan klik di kanan atas ataupun cek linknya di description box dari video ini. Nah yang kedua, gue gimana dengan kelebihan dan kekurangan dari Insta360 Go 3. Menurut pendapat gue yang paling utama yaitu form factor. Kenapa? Dengan form factor nya ini akan membuat proses pembuatan konten menjadi lebih mudah. Karena mudah untuk dibawa kemana-mana. Dan gak cuma mudah untuk dibawa kemana-mana karena ukurannya kecil. Tapi juga bisa diselipin untuk mendapatkan angle-angle yang unik seperti ini. Selain bentuk, permukaan dari Go 3 yang magnetik ini makin bisa membuat angle-angle dan kreativitas lu itu makin wide lagi. Kenapa? Karena bisa ditempel kayak di besi-besi atau di bahan-bahan yang magnetik friendly sampai kayak semacam kayak mobil. Jadi kayak semakin lues lah pembuatan proses konten lu. Kelebihan lainnya ini juga dengan adanya flip screen kayak si Ace Pro. Jadi enak nih untuk vlogging atau low angle karena screennya fleksibel. Flip screen juga terintegrasi dengan case yang berfungsi sebagai charging case untuk si Go 3. Dan walaupun kamera ini kecil, tapi dia juga memiliki mode yang namanya free frame video. Apa tuh? Itu sama kayak si Ace Pro. Dimana kita bisa atur aspek rasionya itu pas edit apakah kita mau yang landscape ataupun vertikal. Jadi walaupun kita ngambilnya secara landscape tapi nanti pas di aplikasi lu mau jadiin vertikal, itu juga bisa. Jadi lebih lues deh. Nah, kekurangannya ya kameranya ini kan cuma kayak sebesar ibu jari ya. Jadi sensornya yang kecil itu pun juga menghasilkan hasil video atau hasil image yang kalau dibandingin dengan saudara tuanya seperti Ace Pro dan X3. Itu jadi kayak kerasannya jomplang. Dan resolusinya juga jangan lupa. Cuma maksimum di 2,7K menjadi yang terkecil dibandingkan dengan 2 kamera lainnya. Kekurangan lainnya adalah baterainya built-in. Jadi pada saat kayak lowbat ya lu mesti taruh di charging case-nya lagi dan nunggu. Dimana kalau misalnya lagi buru-buru jadi agak gak praktis gitu. Dan jangan lupa juga ini memorinya fix gitu. Jadi kalau misalnya lagi habis jadi ya lu mesti buka laptop dulu, transfer datanya baru lu bisa nge-shoot lagi. Buat lu semua yang belum klik tombol video terbarunya, jangan lupa ya untuk klik tombol video terbarunya biar lu tau video-video terbaru dari YouTube via official. Dan by the way, kalau misalnya lu lagi cari kamera gimbal kecil yang dari merek-merek yang gak mainstream, gue udah pernah nge-review yang namanya Veyo Pocket 3. Langsung cek aja ya dengan klik kanan atas ataupun cek di description box. Nah kelebihan dan kekurangan Insta360 ONE X3 apa sih? Nah satu-satunya kamera yang memiliki 2 kamera dan 2 sensor yaitu ya si Insta360 ONE X3. Dan enaknya kalau misalnya lu pake ini, lu bisa fokus dengan kegiatan lu atau gak fokus pada saat lu lagi traveling. Karena nanti, baru nanti lu bisa atur-atur lagi framingnya. Perkara nanti lu gak mau dijadiin video 360 itu juga bisa. Itu bakal jadi video standar, jadi semuanya tuh bisa aturable lah ibaratnya di aplikasi Insta360 atau aplikasi desktop dari Insta360. Kalau misalnya lu pengen tau kayak review-review kamera-kamera terbaru, dan biar gak ketinggalan klik dulu ya tombol video loncengnya. Nah tadi kan gue bilang ya, kalau misalnya si ONE X3 ini gak melulu harus menghasilkan video 360. Dan kalau memang dari awal lu memang cuma mau menggunakan salah satu lensanya, itu bisa. Yaitu dengan menggunakan Mi Mode seperti gua ini nih, sembari lari. Dimana ini menjadi fitur kusetan gua, dimana lu juga cuma cukup mengarahkan si tiang dan kamera itu 90 derajat. Dan VFOG-nya itu bisa lu sesuaikan dengan preferensi lu. Dan lu bisa liat juga ya, disini kayak stabil gitu. Dan lu bisa liat juga di video lari gua itu, si X3 selfie sticknya itu langsung hilang dan sangat smooth menurut pendapat gua. Nah disini yang bisa juga yaitu Ace Pro. Tapi gak otomatis menghilang, lu harus menggunakan fitur di aplikasinya Insta360 yang ngilangin si sticknya menggunakan teknologi AI. Tapi kalau menurut pendapat gua, selfie sticknya itu efek ngilangnya itu kayak semacam kayak photoshopnya gitu tuh kayak masih berasa. Beda dengan X3 yang dimana itu kayak hilangnya tuh kayak terasa natural aja gitu. Walaupun memang kayak masih ada dikit-dikit keluar sih. Tapi menurut pendapat gua paling perfect untuk ngilangin stick selfie itu ya si One X3. By the way, kalau lu penasaran dengan cara menghilangkan sticknya di Insta360 Ace Pro, bisa langsung cek video tutorialnya. Dengan cek linknya di description box atau klik di kanan atas. Nah tapi pastinya juga ada kekurangannya nih. Apalagi pada saat low light. Nah lu bisa bandingin lah antara si X3 ini dengan Ace Pro pada saat low light. Bedanya jauh banget ya. Padahal gua sering banget cobain si Insta360 ini belum malam-malam amat kok kayak jam 4 atau jam 5 sore gitu ya. Tapi noise-nya tuh udah banyak banget. Oke berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing kamera, gua kategorikan typical profile user yang cocok nih. Kalau misalnya lu seorang newbie, mungkin lu bisa cek si Insta360 Ace Pro. Apabila lu pengen image quality yang terbaik, tapi secara prosesnya itu tinggal point, shoot, dan post. Maksudnya post di social media gitu. Tanpa harus mikirin kondisi cahaya, reframing, tapi juga pengen bisa menghasilkan video yang berkualitas tinggi pada saat low light. Yang kedua, kalau misalnya lu sekedar pengen mendapatkan efek-efek atau angle-angle yang kreatif dan cukup banyak, biar cut-to-cut lu di social media itu makin kayak kece, mungkin lu bisa coba si Insta360 Go 3. Karena juga ukurannya kecil dan lu kan tau ya tadi gua kasih lihat itu bisa kayak pake berbagai macam aksesoris. Nah, kalau misalnya lu pengguna yang cukup advance, misalnya lu udah sering pake kayak GoPro, gak ada salahnya nih lu pake si Insta360 One X3. Menurut gua pas banget karena ini menawarkan kebebasan ya, baik saat recording ataupun pada saat post. Dengan FOV yang luas dan possibility yang endless untuk reframingnya. Nah, buat teman-teman atlet atau motovlogger, menurut gua sih antara si One X3 ataupun si Ace Pro ya, karena dua-duanya itu bisa menawarkan stabilitas yang mumpuni. Lu bisa lihat footage gua pada saat pake Ace Pro, pada saat stabilization di dinyalain, dan juga misalnya pake X3. Nah, ini tergantung aja lu sukanya pake selfie stick, kalau pake selfie stick ya mendingan pake X3. Karena gak enak kan kalau misalnya dipake di dada kayak si Ace Pro ya. Dan kalau misalnya untuk si X3, itu kelebihannya lagi ada horizon lock, dan itu cocok banget kalau menurut pendapat gua dipake untuk pada saat kayak motoran. Lu bisa lihat disini hasil kayak motorannya itu juga cukup oke ya. Dan paling enak lagi kalau misalnya lu pengen walt dengan angle-angle lu, dan tapi lu tetep fokus dengan kayak kegiatan lu, ya pasti mendingan pilih X3 lah. Oh ya by the way, kalau misalnya lu spesifik lagi cari kamera untuk nge-vlog, kebetulan gua udah pernah bandingin antara si Insta360 Ace Pro dengan Osmo Pocket 3 Pro and Cons-nya. Jadi secara detail langsung cek aja di video itu ya. Klik tombolnya di keliat kanan atas, ataupun di description box di bawah.